Rekan-rekan sekalian dapat kami laporkan bahwa situasi saat ini, khususnya di Runtan Belimob, sudah dapat dikendalikan. Mungkin tadi juga sudah Pak Karolimah sudah memberikan update, dan ini kita akan update terus secara berkala sambil melihat perkembangan, karena kita masih berupaya tim negosiator kita dari Polri terus melakukan negosiasi di lokasi dengan harapan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ada detail jumlah senjata dan jenis senjata apa yang mungkin mereka rampas. Caranya seperti apa Pak, mendobrak, membobol itu, maksudnya seperti apa yang mereka lakukan itu? Jumlahnya nanti kita akan cek lagi, kemudian senjata yang ada di dalam, diperkirakan adalah yang diambil dari rekan-rekan kami yang kubur, yang mengeluarkan senjata, dan dirampas oleh mereka. Jumlahnya kami juga masih melakukan pendalaman. Mungkin itu ya? Ada suatu lagi Pak? Terkait personel, berapa jumlah personel yang dikenalkan oleh polisi yang untuk bisa negosiasi dan juga mungkin aksi? Tim negosiasi kita ada sekitar tiga atau empat orang yang melakukan negosiasi. Tapi kalau untuk pengamanan ya cukup banyak. Terima kasih.